Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bertemu kembali di konten edukasi kandang domba saung tani Masih di seputar bibit ada yang menanyakan bibit yang tanduk bagaimana yang bagus Saya jawab semua dogar galur murni baik yang bertanduk berbagai jenis tipe tanduk Itu rata-rata bagus menurunkan anak dalam membentuk tanduk anak Kan domba bibit dogar galur murni itu ada macam-macam tanduk Ada tanduk ngemunca, ngebengul, ngejengkol Kedua ada tanduk yang pendek, meringkal atau disebut ngaranginang, ngarangining Contohnya seperti yang di depan ini Kemudian ada tipe tanduk pendek, sebuku curuk atau lebih Dalam menurunkan anak begini, ini contohnya bisa dilihat ini tanduk ngarangining bagus Kemudian ada tanduk yang rancung Kalau yang rancung tidak seperti ini, tapi ke atas panjang Itu juga bagus menurunkan tanduk Jadi dari melihat ini kan Melihat dari seperti ini, ngemeringkal begini tanduknya disebut ngarangining Kita tidak jadi patokan bahwa yang rancung akan bagus Yang ngarangining atau yang meringkal begini akan jelek Tidak juga Tidak bisa jadi patokan Karena kadang-kadang anaknya Dari tanduk yang ngarangining ini, anaknya kadang-kadang ada juga sekali-kali yang jelek Tapi pada umumnya setiap indukan seperti ini Anak-anaknya seperti ini Ini buktinya, ini mah buktos bukan wawos Tanduknya ke pinggir Ini kiri-kanan simetris Kemudian Ujungnya jauh dari leher Akan keluar Jadi tidak akan ada Ujung tanduk ini akan rapat ke leher Atau ngecep karena punuk Ini juga sama Kalau melihat memperhatikan Anak-anak ini Dari bitnak bibit yang tanduknya ngarangining atau ngeringkal tadi Seperti ini Ini motif tidak rancung ya Motif Jogja dan tanduknya tidak rancung Nah ini kan sudah terbukti bahwa Tipe tanduk begini Anak-anaknya nih Simetris Kemudian keluar Jadi jauh dari leher Dan ini akan gaya Doma petet ini Akan Tanduknya akan gaya Akan bagus Tidak akan ngecep karena punuk Jelas keluar Kemudian ini Nanti kalau pengalaman ini akan berbentuk gayor Karena makin dewasa Makin Keluar Ujung Kemudian Pertengahan tanduk sampai puhu Itu makin rapat ya Makin rapat ke Ke pinggir leher Pokoknya enak aja dipandang Kalau tidak percaya Silahkan beli Gede Asal Pakana yang bagus Yang puluh perawatannya Harus wajib hampas tahu Kalau ingin Tanduk Petetnya bagus Gitu Jadi Menjawab pertanyaan Tipe tanduk Betina yang bagaimana Yang menurunkan Anaknya Tanduknya bagus Ya semuanya bagus Kalau galur murni Galur murni itu Persekawinan Dogar asli Dengan dogar asli Tidak pernah dicampur Campur Kawin antara Dogar dengan Marino Dengan texel Dengan doma kacang Atau doma Impor lainnya Tidak Itu Tidak akan maksimal Pertumbuhan Tanduknya Hanya ini Kebetulan Di depan saya Ini adalah Contohnya Yang tipe Tanduk Ngarangining Ulang lagi Tadi ada Tanduk Satu Nga muncang Atau Nga bengul Atau Nga jengkol Kedua Tanduk Ngarangining Seperti ini Merengkel Ketiga Ada Tanduk Yang pendek Sabuku curuk Biasanya Atau setengah curuk Ada Tanduk Yang rancung Yang keempat Yang tanduk Dogarnya itu Bibit Dogarnya Panjang Kemudian Keatas Semuanya Bagus Asal Keturunannya Galur Murni Genetik Asli Dogar Dengan Dogar Kawinnya Dengan Dogar Dengan Dogar Di luar Itu Mau Teori Apapun Tidak Maksimal Akan Disilangkan Dengan Pejantan Dogar Betina Domba Impor Atau Sebaliknya Walaupun Sampai Kapanpun Itu Tidak Akan Benar Karena Sudah Campur Tidak Bukan Genetik Asli Nah Kewajiban Kita Sebagai Peternak Ya Pengen Domba Domba Yang Bagus Ya Baik Indukan Maupun Pejantan Harus Bagus Dua-duanya Ini kan Yang Ngarang Ini Anaknya Bisa Bagus Begini Nah Ini Baik Anakan Bagus Begini Ini Baik Jantan Ataupun Betina Harus Garut Asli Dua-duanya Gitu Jadi Kewajiban Kewajiban Kita Aduh Bale Lol Soan Ngopi Pemirsa Jadi Justru Kewajiban Kita Sebagai Peternak Yang Mengaku Peternak Dogar Terutama Masyarakat Di Jawa Barat Yang Dimana Tempat Dogar Itu Sangat Populer Justru Kita Menjaga Rasnya Ini Jangan Dikawin Kawin Dengan Domba Impor Domba Yang Lainnya Karena Sifat Agresifitasnya Posturnya Motifnya Yang Bermacam Macam Corak Warna Kemudian Garangnya Mukanya Nyarinya Gelisnya 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 Dengan 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 Ciri Khas Buntut Ciri Khas Telinga Ciri Khas Postur Itu Kalau Dicampur Tadinya Domba Postur Bagus Bisa Burut Buh Kemersa Terus Mukanya Yang Ganteng Gagah Keren Sangar Preman Dengan Tanuk Yang Gesar Melingkar Dicampur Dikaminkan Dengan Yang Lain Itu Bisa Bisa Bosong Perar Ruguh Gitu Jadi Nutadina Gelis Bisa Jadi Goreng Patut Jadi Kewajiban Kita Pertanak Khususnya Yang Domisili Jawa Barat Karena Dogar Populer Jawa Barat Adalah Melestarikan Ras Genetik Asli Domba Garut Dengan Kekhasannya Dengan Ciri Ciri Yang Dimiliki Khusus Domba Garut Itu Jadi Tidak Sekedar Bekernak Tidak Sekedar Beternak Atau Breeding Dalam Domba Garut Itu Tapi Harus Ada Nilai Kita Bahwa Kita Harus Ngamumule Harus Menjaga Melestarikan Keasrian Ras Domba Garut Dengan Karakteristiknya Dengan Sifat Sifatnya Itu Yang Lebih Penting Itu Sebagai Tanda Syukur Kita Kepada Sang Maha Pemberi Rizki Ini Beruntuk Dogar Dengan Kehasat Gitu Pamiyarsa Kalau Tidak Kita Siapa Lagi Yang Mau Melestarikan Makanya Saya Tetap Konten Saung Tani Semuanya Adalah Tentang Dogar Tentang Bagaimana Mengedukasi Para Peternak Pemula Atau Peternak Yang ingin Beternak Domba Domba Garut Supaya Kita Satu Pemahaman Bahwa Penting Ini Kita Selain Daging Ujung Ujung Penting Kita Menjaga Rasnya Keasliannya Itu Pamiyarsa Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima